Pedang Pelangi Jilid 22. Begitu selesai berkata, sepasang tangan dengan kesepuluh jari tangannya segera direntangkan seperti bunga anggrek. Lalu kuku tangan kanannya mencengkeram jalan darang Yeubun Hiat di dada, tangan kirinya membentuk selapis bayangan cakar yang seakan-akan hendak tenggorokan musuh, tapi dalam sekejap metu itu juga dia membalik arah dan sepasang kukunya yang tajam menyergap sepasang metu wancuim. Andai kata terkena oleh serangan tersebut dapat dipastikan sepasang biji mata pemuda tersebut tentu akan terluka oleh sambaran ujung jari yang tajam itu, boleh dibilang ancaman tersebut benar-benar amat keji dan mengerikan. Huan Chuin sudah berulang kali menghadapi musuh tangguh, pengalamannya boleh dibilang sudah bertambah banyak secara otomatis dia pun dapat memanfaatkan setiap peluang yang dijumpainya, tak sampai Sau Hoa mendesak lebih ke depan, dia sudah memutar badannya sambil melepaskan sebuah pukulan dengan tangan kanannya. Kali ini pun dia masih tetap memergunakan tenaga sebesar tiga bagian, hanya saja kali ini dia menyerang bahu Sau Hoa meski serangan tersebut sangat ringan, namun cukup berat bagi Sau Hoa yang menerimanya ia segera mendengus tertahan dan tubuhnya segera terlempar sejauh beberapa kaki ke belakang. Untung saja Huan Chuin masih berbelas kasihan kepadanya sehingga tenaga pukulannya segera dikurangi dengan satu bagian lagi ketika mengenai bahunya. Untung juga kepandaian silat yang dimiliki cukup tangguh, sehingga sewaktu badannya terlempar ke depan, dia sempat berjumpalitan berapa kali untuk menghilangkan sebagian dari tenaga pukulan. Dan karenanya setelah berjumpalitan sejauh 7-8 dipadari posisi semula, ia dapat segera melompat bangun kembali. Sejak belajar ilmu silat, belum pernah ia menderita kekalahan seperti apa yang dialaminya pada malam ini rasa malu yang dirasakan membuat dayang itu menjadi nekat. Sambil membentak keras dia segera mempersiapkan diri untuk melancarkan terkaman lagi. Chau Hoa, tahan tiba-tiba perempuan cantik berambut perak itu membentak keras. Chau Hoa sudah bersiap sedia melancarkan terkaman dia segera menghentikan langkahnya sesudah mendengar seruan tersebut. Sambil menurunkan kembali tangannya, dia mengangkat kepala dan berseru. Budak masih ada kesempatan satu jurus. Apa yang ia katakan benar, kau seorang diri bukan tandingannya. Kemudian sambil berpaling ke arah tiga orang dayang berbaju hijau lainnya, kembali dia berkata, Kalian bertiga boleh maju bersama, sambutlah beberapa jurus darinya. Dari tiga orang dayang tersebut, seorang masih berdiri di belakang tubuhnya dan dua orang yang lain sedang menggusur Leng Bueo dan Ayeang Tokini. Dari dua orang yang berdiri di samping dua gadis tersebut segera mengiakan setelah mendapat perintah dan serentak mengepung Huan Chuim. Ayeang Toki sama sekali tidak menyangka kalau Huan Chuim mempunyai kepandayan silat yang begitu tangguh, Saking gembiranya dia sampai berseri, matanya yang jeli dekedipkan berulang kali dan bibirnya yang kecil mungil dicibirkan hingga nampak baris giginya yang putih dan kecil. Sambil memegangi lengan Leng Bueo, dia berbisik lirih, Toa Chi, Enci Buee, menurut kau dapatkah dia? Agaknya Leng Bueo masih menaruh perasaan waspadat terhadap supeknya ini, cepat-cepat dia menikutnya pelan. Sambil berbisik, Gau Moai berada di depan supek kau tidak boleh kehilangan adat. Leng Kang Tu sendiri pun merasa sedikit agak tercengang melihat kelihayan ilmu silat yang dimiliki Huan Chuim, Nampaknya hal ini sama sekali berada di luar dugaannya. Kini, setelah menyaksikan perempuan cantik berambut perak itu memerintahkan keempat dayangnya untuk maju bersama, Tanpa terasa dia mulai menguatirkan keselamatan jiwa Huan Chuim pikirnya dalam hati. Andai kata saudara Huan tak sanggup menahan diri, haruskah aku turun tangan untuk membantunya? Dalam pada itu keempat dayang berbaju hijau yang meluncur ke Arna itu sudah mengambil polisi mengepung dan masing-masing menempati satu kedudukan tertentu. Cukup ditinjau dari keadaan mereka itu biar seseorang yang tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi musuh pun pasti dapat melihat kalau orang-orang itu sudah terlatih sekali dalam ilmu barisan itu merupakan kemampuan yang diandalkan. Huan Chuim kalau dibilang berpengalaman, maka dia tak lebih hanya anak ayam yang baru terjun ke Arna. Sudah jelas pihak lawan telah membentuk barisan susiutin untuk mengurungnya di tengah Arna, bila komando diberikan maka serangan segera akan dilancarkan ke arahnya dari empat penjuru. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mengambil persiapan apapun, malahan sambil menjura kepada keempat orang Nona itu ujarnya sambil tertawa, harap Nona berempat sudi memberi petunjuk. Adapun pemimpin dari keempat dayang ini adalah Sau Hoa, setelah berulang kali dipentaikan oleh angin pukulan yang dilancarkan Huan Chuim, dalam hati kecilnya telah timbul. Perasaan yang amat mendendam maka begitu melihat musuhnya masih berbicara dengan sikap yang santai dia segera manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mendadak ia bersiul menyaring. Siulan tersebut tak lain adalah kod rahasia mereka untuk melancarkan serangan serentak keempat orang dayang itu bergerak cepat, tampak empat sosok bayangan hijau menerjang ke muka cakar maut pendangan kilat semuanya ditujukan ke arah jalan darah penting di tubuh pemuda itu. Gerakannya kali ini benar-benar cepat bagaikan sambaran petir. Tapi Huan Chuim sudah membuat persiapan semenjak tadi, ia bukan seorang kutu buku sungguhan, sudah barang tentu dia tidak sedemikian bodohnya sampai sempat menjura dan menyapa orang kendatipun dirinya sudah dikurung. Perlu diketahui, tindakan yang dilakukan olehnya barusan sebenarnya tak lain untuk memancing perhatian musuh sebab ilmu pukulan Hwe Sinpet Elang. Ajaran gurunya memang terdapat semacam jurus simpanan yang khusus dipakai untuk menghadapi ancaman musuh dari empat penjuru, tapi untuk mempergunakan jurus serangan tersebut maka tubuhnya mesti ikut berputar mengikuti gerakan serangannya tadi. Maka dari itu dia pun menjura keempat penjuru sebagai tameng dari usahanya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di saat keempat sosok bayangan hijau itu menerjang datang inilah, sepasang tangan Huan Chuim yang sedang menjura itu mendadak direntangkan ke samping lalu tangan kanannya mengikuti gerakan perputaran badannya melancarkan sebuah sapuan ke depan. Gerakan yang dilakukan olehnya kali ini pada hakikatnya dilancarkan bersamaan waktunya ketika keempat dayang itu melancarkan serangan, di mana telapak tangan kanannya. Melancarkan sapuan segera terasalah segulung desingan angin berpusing meluncur ke depan dan berkembang keluar di mana akhirnya membentuk segulung kekuatan maha dasyat yang segera memancar keempat penjuru. Belum lagi keempat dayang itu berhasil mendekati Huan Chuim tampak empat sosok bayangan manusia sudah terlempar ke tengah udara oleh pusaran angin kencang itu. Berkilat sepasang meta perempuan cantik berambut perak itu setelah melihat gerakan mana dia segera bangkit berdiri sambil bentaknya keras-keras, tahan. Melihat serangan mereka gagal total bahkan kena dilempar sejauh 7-8 dipak oleh lawan dalam satu gebrakan saja, keempat dayang itu sama dibuat terkejut dan berdiri tertegun dengan wajah pucat, perasaan kaget dan gugup memancar keluar dari balik matanya. Setelah memandang sekejap ke arah perempuan cantik berambut perak itu, dipimpin oleh saw hoa, mereka berlutut bersama sambil bisiknya, budak benar-benar tak becus. Tak ada urusan dengan kalian, mundur semua dari sini kata perempuan cantik itu sambil mengulatkan tangannya. Keempat orang dayang itu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ dan kembali ke belakang tubuh perempuan cantik tersebut. Dari sikap keempat dayang yang begitu kebetulan terhadap perempuan cantik tersebut, Huan Chu Im bisa menduga betapa keras dan ketatnya Kero mendidik dari perempuan cantik itu. Lama-kelamaan timbul juga perasaan tak tega dari hati kecilnya, dia segera menjurah kepada keempat dayang itu sambil ujarnya Nona berempat, maafkanlah kekasoranku. Dengan sorot metu yang tajam perempuan cantik berambut perak itu mengawasi Huan Chu Im tanpa berkedip sekian lama. Kemudian dia baru manggut-manggut sambil katanya, Kau bernama Huan apa? Huan Chu Im jawab pemuda itu sambil menjurah. Apakah ayahmu bernama Huan Tai Seng? Kembali perempuan cantik itu bertanya dengan pelan. Benar, apakah Sian Chu kenal dengan ayahku? Bukan hanya kenal saja dengus perempuan cantik itu senyum tak senyum, bukankah ilmu pukulan Sian Hang Chiang yang kau pergunakan adalah ajaran dari ayahmu. Ayah sudah 10 tahun meninggalkan rumah dan sampai sekarang belum ada kabarnya, malah aku sedang berusaha menemukan jejak ayahku. HMM, ternyata tidak meleset dari apa yang kuduga seru perempuan cantik itu kemudian dengan wajah berubah. Satu ingatan segera melintas dalam benak Huan Chu Im setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia bertanya, Apakah Sian Chu mengetahui kabar berita tentang ayahku? Mencorong sinar tajam dari balik mata perempuan cantik itu, sesudah tertawa seram katanya. Tidak bakal meleset, apa yang aku duga rasanya mendekati benarnya. Sungguh Huan Chu Im berseru penuh kegembiraan, cepat-cepat dia maju memberi hormat sambil ujarnya lagi, bersedia kah Sian Chu untuk memberitahukan jejak ayahku? Aku tentu akan merasa berterima kasih sekali. Kecuali aku, mungkin di kolong langit dewasa ini tiada orang kedua yang akan tahu tentang kabar berita ayahmu lagi. Kemudian sesudah tertawa terkekeh, perempuan cantik itu berkata lebih jauh. Tentu saja aku bersedia memberitahukan kepadamu, bahkan aku akan menghantarkanmu sendiri untuk mencari perempuan yang tak tahu malu itu dan menyelamatkan ayahmu. Huan Chu Im segera merasakan suara tertawanya sangat tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran seakan-akan dibalik ke semuanya itu masih terkandung perasaan benci yang tak terlukiskan dengan kata, hal ini segera membangkitkan kewaspadaannya. Sian Chu maksudkan ayahku sudah dikurung orang tanyanya kemudian. Tempat itu adalah neraka perempuan, mungkin ayahmu malah menganggap sebagai dusun yang nyaman seru perempuan cantik itu dengan penuh kebencian. Dari pembicaraan tersebut, Huan Chu Im dapat mendengar bahwa ayahnya seperti diikat oleh seorang perempuan, tapi sejak kecil ia sudah sering mendengar dari ibu maupun pengurus rumah tangganya bahwa ayahnya ialah seorang lelaki sejati, tak nanti ia akan meninggalkan ibu hanya dikarenakan terpikat seorang perempuan. Dan dia percaya ayahnya tak mungkin akan meninggalkan orang dikasihi dengan begitu saja. Maka segera serunya keras, tidak ayah bukan manusia sebangsa itu. Sekali lagi perempuan cantik berambut perak itu tertawa terkekeh-kekeh, suara tertawanya sangat tinggi melengking dan tajam sekali, kembali ujarnya dengan suara tajam. Huan Chu Im, kau anggap ayahmu adalah manusia macam apa? Tahukah kau, semasa muda-mudanya dulu dia amat romantis? Bukankah kau hendak mencari ayahmu? Aku tentu akan mencarikan sampai ketemu. Huan Chu Im berpaling dan memandang sekejap ke arah Leng Keng Tu serta Leng Bue Oh dan Ayang Tu berdua, lalu katanya, Aku memang keluar rumah untuk mencari ayahku, sudah barang tentu aku akan merasa sangat berterima kasih bila Sian Chu dapat membantuku untuk menemukan kembali jejak dari ayahku, cuma kepergianku mencari ayahku sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan saudara Leng maupun kedua orang nona ini, dapatkah Sian Chu membebaskan mereka semua lebih dulu? Tidak bisa tukas perempuan cantik berambut perak itu, aku bersedia membawamu ke situ, otomatis mereka pun harus pergi pula bersama-samamu, kau anggap aku bakal menyusahkan mereka? Harap Sian Chu maklum Leng Keng Tu segera menukas, bukannya aku tidak bersedia untuk pergi bersama-sama saudara Huan sesungguhnya di dalam perkumpulan kami telah terjadi peristiwa besar, dan aku harus ikuti peraturan kami semua. Perkataan Sian Chu benar, suhuku telah dibunuh orang, dan aku sedang difitnah orang. Jadi Coa Coan Tiong sudah mati diracuni orang? Haah, 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 kematian yang amat tepat, dia memang sudah sepantasnya mampus tukas perempuan cantik berambut perak itu sambil tertawa terkekeh-kekeh lagi. Leng Keng Tu yang mendengar ucapan tersebut menjadi naik pitam, segera serunya dengan gusar. Aku mengerti Sian Chu sebagai seorang bulim Chiang Poe mengapa kau justru mengucapkan kata-kata seperti itu? Mencorong sinar tajam dari balik mata perempuan cantik berambut perak itu katanya dengan suara dalam. Tempo dulu andai kata bukan Coa Coan Tiong yang suka mencampuri urusan orang, Aku Hoa Siang Siang tak berakal kalah di tangan perempuan rendah itu, aku tidak mencari balas kepadanya, hal ini sudah terhitung cukup sungkan. Kepadanya, ternyata perempuan ini bernama Hoa Siang Siang. Baik Leng Keng Chu maupun Huan Chu Im tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan tapi kalau didengar dari nada pembicaraannya, dapat dilihat kalau di antara dia dengan ketua Kai Pang Coa Coan Tiong pernah terjalin perselisihan. Persoalan angkatan yang lebih tua tentu saja tidak diketahui Leng Keng Chu, karenanya dia tak berani banyak terbicara. Leng Bwe Oh dan A Ye Ang Toh lebih-lebih tak berani buka suara selama berada di hadapannya. Hoa Siang Siang segera mengulapkan tangannya kemudian berkata, Sudahlah percuma kalian banyak berbicara, persoalan ini tak perlu ditunda-tunda lagi mari kita segera berangkat. Sau Hoa, coba kau perintah kepada mereka untuk menyiapkan empat buah kereta. Sau Hoa segera mengiakan, memberi hormat dan tergesa-gesa melangkah keluar dari situ. Huan Chu Im segera menjura pula seraya berkata, Terima kasih banyak Siang Chu, gara-gara mencari ayahku, aku mesti merepotkan Siang Chu. Gara-gara mencari ayahmu Hoa Siang Siang segera tertawa terkekeh-kekeh, aku tak pernah bekerja demi orang lain, aku tak lebih hanya menaruh rasa mendongkol dan ingin membalas dendam terhadap perempuan rendah yang tak tahu malu itu. Huan Chu Im segera merasa keandahan dari perempuan itu, ia merasa perempuan tersebut sebentar gusar, sebentar gentar, sorot matanya sebentar memancarkan kesengitan, sebentar lagi memancarkan kebencian, membuat orang tak bisa meraba bagaimanakah perasaannya yang sebenarnya. Tapi untuk mengetahui kabar berita tentang ayahnya, terpaksa dia harus bersabar diri tak selang berapa saat kemudian Sao Hoa sudah masuk kembali sambil melapor, lapor majikan, kereta kuda telah disiapkan di depan. Bagus sekali, kata Hoa Siang Siang sambil mengangguk kalian berempat, masing-masing berdua menggusur mereka pergi dari sini, ayah Ang Toh segera berseru. Supek, bila kau orang tua menghendaki Boa Ampuei berdua turut serta dalam perjalanan ini, Boa Ampuei berdua tak berani membantah, cuma tak usah menggusur kami pergi dari sini. Kau anggap aku hendak kemana, jengek Hoa Siang Siang sambil tertawa dingin, aku justru hendak pergi mencari guru kalian yang tak tahu malu, kalau aku tidak menggusur kalian pergi, siapa tahu kalau secara diam-diam kalian kabur untuk memberi laporan. Selesai berkata dia segera mengulapkan tangannya, dua orang dayangnya pun tidak banyak bicara, mereka segera menggusur pergi Leng Bwe Oh dan Aye Ang Toh dari situ. Ketika Huan Cuin mendengar orang yang hendak mereka cari adalah guru dari dua orang nona tersebut yaitu ketua perkumpulan Pek Hoa Pang, hatinya merasa sangat terkejut, namun dia pun merasa tidak leluasa untuk bertanya lebih jauh. Melihat kedua orang dayangnya menggusur pergi dua orang nona tersebut, sekulung senyuman bangga segera menghiasi wajah Hoa Siang Siang, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Huan Cuin serta Leng Keng Toh kemudian katanya lagi, ikutilah aku pergi dari sini. Selesai berkata dia segera beranjak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Sau Hoa dan seorang dayang lainnya segera mengikuti di belakangnya berlalu dari situ. Huan Cuin dan Leng Keng Toh saling berpandangan sekejap terpaksa mereka harus mengikuti di belakangnya. Di bawah tebing telah siap empat buah kereta kuda yang indah dan megah serta berwarna hitam berkilat. Di sisi depan kuda digantung dua buah lentera bersegi enam yang bergoyang kian kemari ketika terhembus angin, nampak indah dan sangat menarik hati. Di depan setiap kereta kuda itu masing-masing berdiri seorang lelaki kekar berbaju hijau yang membawa caping lebar pada punggungnya. Mereka berdiri dengan sikap hormat dan dada dibusungkan. Sudah jelas orang-orang itu adalah Seng Kusir Kereta. Ketika Hoa Siang Siang tiba di sebuah kereta kuda, Sau Hoa dan seorang pelayan yang lain segera menuju ke depan membantu untuk membukakan tirai. Hoa Siang Siang segera naik ke atas kereta kemudian sambil berpaling katanya, suruh mereka naik ke atas. Sau Hoa segera berseru kepada Huan Chu Im dan Leng Keng Tu berdua, Seng Chu suruh kalian naik ke atas kereta. Huan Chu Im memandang sekejap ke arah kereta kuda yang berada di belakangnya, lalu pikirnya, entah siapa saja yang berada di dalam ketiga kereta itu? Dia segera mengangkat tangannya seraya berkata silahkan saudara Leng. Oh 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 oh. Sesudah masuk ke dalam ruangan kereta itu, mereka berdua dapat merasakan bahwa ruangan kereta tersebut sangat lebar karena Hoa Siang Siang sudah duduk di bagian tengah, terpaksa mereka duduk di sudut sebelah kiri. Setelah Sau Hoa dan seorang dayang yang lain naik ke atas kereta mereka pun duduk di sebelah kanan. Seng Kusir segera menurunkan tirai kereta kemudian tanpa diperintah lagi dia pun melompat naik ke atas kereta, mengayunkan cambuknya dan menjalankan kereta tersebut menuju ke depan. Huan Chu Im dapat mendengar kalau kereta kuda yang merepatumpangi ikut berjalan di paling memuka, sedangkan tiga buah kereta yang lain mengikuti dari belakang. Kereta berjalan amat tenang tapi cepat dengan ruangan yang lebar, mereka dapat duduk dengan nyaman sepanjang jalan kecuali terdengar derap suara kaki kuda dan butaran roda kereta sama sekali tidak terasa menderita. Sementara itu Hoa Siang Siang telah memejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Sekalipun di dalam hati kecil Huan Chu Im dan Lengkeng Tu masih dicekam oleh banyak persoalan yang mencurigakan, namun berhubung Hoa Siang Siang sedang mengatur napas maka mereka pun tak berani membicarakannya entah mengapa mereka seperti menaruh beberapa bagian perasaan segan dan takut terhadap perempuan tersebut. Sauhoa dan seorang pelayan yang lain tak berani pula mengantuk seakan-akan takut kalau keuda orang itu akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, sorot matanya tajam ditujukan ke arah kedua orang itu tanpa berkedip. Selama berada dalam ruangan kereta, tak seorang pun yang berbicara, otomatis suasana amat sepi, lambat laun Huan Chu Im Lengkeng Tu memejamkan matanya juga untuk beristirahat. Kereta melaju sangat cepat, waktupun berlalu dengan cepatnya, dari malam hari kini pagi hari pun menjelang. Tapi kereta itu masih berjalan terus tiada hentinya, sepanjang perjalanan pun tidak berhenti untuk beristirahat. Karena di atas kereta sudah tersedia rangsum dan air maka mereka pun bersantap di dalam kereta. Biarpun Huan Chu Im sama sekali tak berpengalaman namun dia pun dapat menduga kalau keempat buah kereta tersebut sama sekali tidak melalui kota ataupun dusun, semua jalan yang dilewati terpencil dan sepi. Hari ini perjalanan dilanjutkan sampai hari menjelang malam baru beristirahat di luar sebuah hutan. Orang-orang yang berada dalam kereta pun dapat turun dari kereta untuk menggerakkan tubuh dan melemaskan otot. Tempat itu berupa sebuah tanah yang terpencil selain bayangan bukit yang remang-remang dari kejauhan sana. Di depan tak nampak dusun, di belakang tak nampak bayangan rumah. Pada hakikatnya sulit bagimu untuk menduga tempat macam apakah itu? Ketika Fajar mulai menyingsing, keempat kereta itu mulai melanjutkan perjalanannya lagi, sampai hari menjadi gelap kereta baru berhenti, namun kereta itu lagi-lagi berhenti di tepi hutan pemandangannya sesuai dengan pemandangan semalam. Perjalanan ini benar-benar merupakan sebuah perjalanan yang penuh rahasia setelah mengalami dua hari lambat laun Huan Chu Im dan Lengkeng Chu mulai terbiasa dengan keadaan tersebut, kecuali waktu beristirahat mereka dapat berbincang-bincang, setelah berada dalam kereta tak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Demikianlah keadaannya selama tiga hari barulah pada senja hari keempat. Keempat buah kereta tersebut baru mendekati sebuah kaki bukit, di bawah kaki bukit terdapat sebuah bangunan kecil yang dikelilingi pagar pekarangan yang sangat tinggi. Ketika keempat buah kereta itu tiba di depan gedung tersebut, tiba-tiba pintu gerbang terbuka lebar, maka kereta itu pun bergerak memasuki pintu gerbang dan berputar menuju ke suatu jalanan yang berada di sebelah kiri. Ketika rombongan kereta sudah lewat, pintu gerbang tertutup kembali, dan di ujung jalanan sebelah kiri terdapat lagi sepasang pintu gerbang yang segera terbuka ketika kereta-kereta itu tiba di situ. Dengan sangat teratur kereta-kereta itu segera menerobos masuk ke dalam dan berhenti di belakang gedung. Dengan cepat kusir kereta melompat turun dari kereta dan membukakan pintu. Sau Hoa, menyapu bunga, dan Song Hoa, mengubur bunga, segera melompat turun dari kereta, disusul kemudian oleh Hoa Xiang Xiang baru kemudian disusul Leng Cheng Tu dan Huan Chu Im. Tetapi setelah turun dari kereta malam ini, mereka segera menjumpai keadaannya sama sekali berbeda dengan keadaan Bima Salampau, tampaknya mereka sudah tiba di tempat yang dituju, karena kereta-kereta kuda itu sudah berhenti di depan sebuah beranda besar. Delapan buah lentera yang berada di atas undak-undakan itu membuat suasana dalam halaman terang-benderang. Dua puluh empat orang gadis berbaju bunga dan membawa pedang berdiri berjajar di muka pintu, cahaya pedang yang bersinar tajam membuat sikap mereka nampak amat berwibawa. Kedua puluh empat orang perempuan itu berusia antara dua puluh tahunan, semuanya berperawakan langsing dan memiliki ketinggian badan yang hampir seimbang, sekali terdiri dari kaum hawa namun sikap dan gerak-gerik mereka justru nampak keren dan gagah. Di pihak lain berdiri Leng Bueo, Aye Ang To serta dua orang dayang berbaju hijau menggusur mereka kedua orang. Dayang itu bernama Ti Ho A, Pemetik Bunga, dan Chu Ho A, Mencangkul Bunga. Diam-diam Huan Chu In manggut-manggut selama tiga hari ini dia tak habis mengerti AOA isi dari ketiga buah kereta kuda lainnya, ternyata isinya adalah sepasukan wanita. Ho A Siang-siang sama sekali tak memandang sekejap pun ke arah mereka dia langsung menaiki anak tangga menuju ke ruangan. Huan Chu Im Leng Kang Tu, Leng Bueo dan Aye Ang To ditambah keempat dayang segera mengikuti pula dari belakang. Di tengah ruangan bermandikan cahaya lentera, sebuah meja perjamuan telah disiapkan dengan lengkap seakan-akan perjamuan tersebut memang khusus disediakan untuk mengundang tamu terhormat. Ho A Siang-siang langsung menempati kursi utama sementara seorang dayang segera menyodorkan sebuah baskom perak. Ho A Siang-siang segera merendam sepasang tangannya yang putih dan indah itu ke dalam air baskom, lalu seorang dayang lain menyodorkan sebuah handuk panas. Ho A Siang-siang kembali menerimanya untuk disekakan ke atas wajahnya dari jari tangannya, semua perbuatannya itu dilakukan dengan indah dan lembut. Tak lama kemudian kedua orang dayang itu sudah mengundurkan diri dari situ. Setelah itulah Ho A Siang-siang baru mengangkat kepalanya dan berkata kepada keempat orang itu sambil tertawa. Selama tiga hari beruntun kalian tentu tak pernah makan dengan nikmat, mari, setelah tiba di perkampungan saw Ho A San Cengku ini, sudah sepantasnya aku menjadi tuan rumah yang baik, nah silahkan duduk. Ternyata ia berbicara dengan sikap yang jauh lebih sungkan. Dengan kehadiran supek di sini Te Chu merasa tak punya hak untuk ikut duduk cepat-cepat. Leng Bwe E Oh berkata seraya menjura, Ho A Siang-siang segera tersenyum. Kalian berempat adalah tamu yang pertama kali mengunjungi perkampungan saw Ho A San Cengku ini selama 20 tahun terakhir. Setelah ku persilahkan kalian untuk duduk, silahkan saja kalian duduk tak usah sungkan tak usah terikat adat. Leng Bwe E Oh tak berani membangkang, dia segera mengiakan lalu memandang sekejap ke arah Wan Chu Im dan Leng Keng Tu sebelum masing-masing mengambil tempat duduk. Dua orang dayang segera muncul menghidangkan air teh di susul kemudian muncul berapa orang dayang yang menghantar arak dan sayur. Seorang dayang berbaju hijau dengan poci perak di tangan memenuhi pula cawan semua orang dengan arak. Sedang saw Ho A sekalian berempat hanya berdiri berjejar di belakang tubuh Ho A Siang-siang. Selang berapa saat kemudian Ho A Siang-siang baru mengangkat cawan araknya dan berkata, Mari kita keringkan secawan arak. Selesai berkata ia segera meneguk lagi isi cawannya sampai kering. Huan Chu Im menundukkan kepalanya memperhatikan sekejap isi cawan tersebut, ternyata arak itu berwarna bening dan kental seperti getah, entah arak apa namanya. Namun berhubung tuan rumah sudah mengeringkan cawannya terpaksa dia pun turut meneguk isinya, terasa arak itu harum dan segar seperti madu. Leng Keng Tu paling terbuka orangnya di antara berapa orang itu, karenanya dia pula yang mengeringkan isi cawan itu paling cepat, sedangkan Leng Bu E Oh dan A Ye Ang To di bawah tekanan supeknya terpaksa ikut meneguk pula isi cawan itu. Malam ini, sikap Hoa Siang Siang seakan-akan berubah menjadi orang lain, melihat semua orang telah mengeringkan isi cawannya, sambil tertawa senyum di alantes berkata, arak bunga mawarku ini manis lagi harum, tak ada salahnya bila kalian meneguk berapa cawan lebih banyak. Daya yang berbaju hijau segera muncul lu untuk memenuhi cawan masing-masing dengan arak Huan Chu Im segera bangkit berdiri lalu katanya sambil mengangkat cawannya. Terima kasih banyak untuk perjamuan dari Sian Chu, biarlah ku balas Sian Chu dengan secawan arak pula. Dengan sorot metli yang lembut Hoa Siang Siang memandang sekejap ke arahnya, lalu katanya sambil tertawa. Kau sama manisnya seperti ayahmu Aai, 20 tahun lewat bagaikan sambaran kilat, rambut seorang gadis pun sudah beruban. Ia seperti amat tersentuh oleh keadaan tersebut segera diangkatnya cawan sendiri dan meneguknya sampai habis. Menggunakan kesempatan tersebut Huan Chu Im segera bertanya. Bukankah Sian Chu telah menyanggupi untuk mencarikan ayahku, sampai kapan beliau baru bisa ditemukan Hoa Siang Siang tertawa licik. Tak lama lagi, sekarang kita sudah sampai di perkampungan Sao Hoa San Cengku ini, tak sampai tiga hari lagi, kau tentu dapat bersuah dengan ayahmu. Kalau begitu terima kasih sebelumnya untuk Sian Chu. Hoa Siang Siang segera mengalihkan pandangan matanya dan memandang sekejap orang-orang itu kemudian katanya, silahkan kalian semua makan sayur. Hidangan yang lezat dihidangkan beruntun, bukan saja masakannya lezat pun mewah de membuat orang merasa lapar, bahkan banyak di antara hidangan tersebut yang tidak diketahui namanya namun Huan Chu Im merasa amat enak setelah dimakan. Leng Bwe Oh A Ye Ang To yang menyaksikan sikap supeknya pada malam ini amat cerah, mereka pun bersikap lebih santai dan leluasa, hidangan pun segera dimakan dengan lahap. Arak bunga mawar itu meski tidak keras, ternyata cukup mendatangkan rasa mabuk bagi mereka semua. Hoa Siang Siang segera bangkit berdiri lalu pesannya kepada Sao Hoa. Bawalah kedua orang tua lelaki itu untuk beristirahat di kamar tamu, sedangkan Chu Hoa ajak kedua kakak beradik itu beristirahat di belakang. Sao Hoa dan Chu Hoa segera mengiakan dan masing-masing mengundurkan diri untuk melaksanakan tugasnya. Sementara Hoa Siang Siang sendiri kembali ke ruang timur, tempat itu merupakan sebuah kursi malas sedang Chang Hoa menghidangkan air teh. Mana Hang Sukoh tiba-tiba Hoa Siang Siang berpaling sambil bertanya, apakah dia sudah datang? Bibi Hang telah kembali sore tadi, sekarang dia sedang menunggu di luar, sahut Chang Hoa cepat. Suruh dia masuk ke dalam. Chang Hoa mengiakan dan segera mengundurkan diri dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Sao Hoa dan Chu Hoa telah muncul kembali disusul oleh Chang Hoa yang membawa serta seorang perempuan setengah umur yang berusia 40 tahun. Ketika berjumpa dengan Hoa Siang Siang, perempuan setengah umur itu segera maju ke depan, berlutut dan katanya pelan, Buda Hang Sukoh menemui Siang Chu. Hoa Siang Siang segera mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, silahkan bangun, kita sudah berkumpul sedari kecil, setelah berjumpa kembali, mengapa kau mesti banyak adat? Hang Sukoh bangkit berdiri, lalu katanya sambil tertawa paksa. Bagaimanapun juga Siang Chu adalah majikan dan Buda adalah pelayan, adat kesopanan tak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Duduklah dulu, aku hendak berbicara denganmu. Hang Sukoh mengiakan dan duduk di kursi yang telah tersedia, lalu baru ujarnya, ada persoalan apa Siang Chu mengundang kedatangan Buda? Kau adalah orang lama dalam perkumpulan Pek Hoa Pang, aku dengar Tintin si perempuan rendah itu pernah melahirkan seorang anak gadis pada 16 tahun berselang, apakah anaknya berada juga di perkumpulan Pek Hoa Pang? Soal ini Buda kurang jelas. Tiba-tiba Hoa Siang Siang menarik muka dan mendengus. Apakah kau masih berusaha untuk merahasiakan persoalan ini demi perempuan rendah itu? Memangnya aku bukan majikanmu. Harap Sian Chu jangan marah, cepat-cepat Hang Sukoh berkata dengan gugup, Buda tak berani membohongi Sian Chu. Budak, sesungguhnya Budak tidak tahu secara jelas karena Budak orangnya cerewet, maka sudah lama aku tak berpertemu dengan pangcu orang-orang yang dipercayai adalah orang-orangnya sendiri, sedang Budak cuma mengurusi persoalan bagian luar. Tapi paling tidak kau toh pernah mendengar sesuatu tanya Hoa Siang Siang lagi dengan wajah yang lebih tenang. Dulu aku pernah mendengar kalau bayi perempuan itu dipelihara di luar gunung, kemudian tak pernah ada kabar beritanya lagi, sebagaimana diketahui semua anggota Pek Hoa Pang kebanyakan adalah bayi-bayi terlantar yang dipelihara di luar bukit, setelah berusia 4-5 tahun, mereka baru dibawa kembali ke gunung untuk diberi pendidikan, oleh karena itu, Budak kurang begitu tahu. Coba kau pikirkan sekali lagi, apakah bayi perempuan itu mempunyai suatu tanda atau suatu ciri badan yang istimewa? A-a-a-i, ada, ada seru Hang Sukoh sambil tertawa licik, Budak teringat sekarang, belasan tahun berselang Budak mendapat tahu dari Hoa Hiang, katanya bayi perempuan itu berwajah mirip dengan pangcu, yang paling aneh ialah di atas dadanya terdapat sebuah tahilalat, ciri tersebut ku dengar karena suatu kesempatan yang tak disengaja. Hoa siang-siang tertawa, tertawanya begitu keji, begitu licik dan menggidikan hati, katanya sambil manggut-manggut, bagus, bagus sekali. Kemudian menggapai ke arah Sauhoa, dia berkata lebih lanjut. Bawa kemari benda itu. Sauhoa mengiakan dan segera mempersembahkan sebuah kotak yang terbungkus. Hoa siang-siang menerima bungkusan itu dan membuka penutupnya, lalu mengambil keluar sebuah mutiara besar, setiap benda itu besarnya seperti buah toh, bulat dan bersinar, semuanya berjumlah belasan butir lebih. Kemudian sambil mendongakan kepalanya, dia berkata, Aku lihat kedua belas mutiara ini memancarkan sinar yang bersih dan berkilauan akan kuhadiahkan semua untukmu. Lalu dia masukkan kembali mutiara-mutiara tersebut ke dalam kantongnya, mengikat kembali dan diangsurkan ke muka. Dengan sorot metrakus Hang Sukoh melirik sekecap bungkusan itu, kemudian katanya sambil tertawa. Setiap tahun siang-siang tentu membagi hadiah, tapi mutiara yang begitu berharga tak berani budak menerimanya. Itu sih tak terhitung seberapa kata hoa siang-siang dengan suara hambar, di kemudian hari aku masih ada urusan lain yang minta kepadamu untuk melaksanakannya, ambil saja semua benda itu. Budak adalah orangnya siang-siang, ini tak berani menerimanya, tapi, tapi jika dipaksa pun, budak akan menerimanya juga dengan cepat. Dia menerima bungkusan itu lalu dimasukkan ke dalam saku. Apakah perempuan rendah itu tahu ketika kau datang kemari? Tanya hoa siang-siang kemudian. Hang Sukoh tertawa paksa. Sekarang budak mendapat tugas mengurusi urusan di luar, jadi saban hari kerjaku di luaran saja, sudah barang tentu pangcu tidak akan tahu. Bagus sekali, kalau begitu kau boleh mengundurkan diri lebih dahulu. Dengan diiringi ucapan beribu-ibu terima kasih, Hang Sukoh segera mohon diri dari situ. Sepeninggal Hang Sukoh, hoa siang-siang membalikan badan dan berseru kepada Chiu Hoa. Cepat kau undang kemari Aie Angto, aku hendak mengajukan pertanyaan kepadanya. Chiu Hoa mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ, tak lama kemudian dia telah muncul kembali sambil mengajak Aie Angto. Cepat-cepat Aie Angto maju ke muka dan memberi hormat. Seraya berkata, ada urusan apa supek memanggil Chiu menghadap. Ehem, dengan sepasang matanya yang jeli dan tajam, Hoa siang-siang mengamati wajah Aie Angto tiada hentinya, lalu sambil tersenyum ia berkata, duduklah dahulu, supek hendak mengajakmu berbincang-bincang. Persoalan apakah yang hendak supek tanyakan? Biar tecu menjawabnya sambil berdiri saja. Hoa siang-siang segera menariknya agar duduk di bangku di sisinya, setelah itu ujarnya lagi dengan ramah. Suhumu dan supek adalah kakak beradik sekandung, jadi kita boleh dibilang bukan orang luar lagi, jadi berada di hadapan supek kau tak usah kelewat sopan dan menuruti tata akrama. Seperti terkejut menerima anugerah tersebut, cepat-cepat Aie Angto menahut dengan nada takut, baik, baik. Hoa siang-siang segera berpaling sambil berseru. Kalian semua boleh keluar dulu, tak perlu melayani kami lagi di sini. Sau Hoa sekalian berempas sama-sama membungkukan badan memberi hormat lalu mengundurkan diri dari situ. Aie Angto tidak mengetahui persoalan apakah yang hendak dibicarakan supeknya itu, sebagai seorang gadis yang di hari-hari biasa selalu pulos, terbuka dan tak pernah bersyakwasangka, kali ini berdebar-debar juga hatinya. Dengan senyuman di kulum dan wajah yang amat ramah, Hoa siang-siang segera bertanya, Angto, berapa si usiamu tahun ini? Tahun ini tecu berusia 16. Jawab Aie Angto agak ketakutan. Ahm, siang-siang manggut-manggut, jadi kau dilahirkan pada bulan 5? Benar. Baikah sikap gurumu kepadamu? Selama ini suhu selalu bersikap baik sekali kepada tecu, kebaikannya melebih ibu kandung sendiri. Hoa siang-siang segera tertawa dingin, tapi kembali dia bertanya, terhadap orang lain, dia tentu bersikap galak dan keras bukan tanda tanya. Suhu dia orang tua selalu bersikap baik dan ramah terhadap setiap suci moai yang berada di situ, semuanya disayang sama rata, tak pernah beliau pilih kasih atau membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya. Ahm, sekali lagi Hoa siang-siang mengangguk. Kemudian dia mengangkat cawan air tehnya dan menghirup setegukan, sesudah itu sambil mengangkat kepala dia bertanya lagi, tahukah kau tentang asal usulmu? Tecu pernah dengar, hampir setiap anggota Pek Hoa Pang terdiri dari bayi-bayi buangan yang terpencar dari berbagai wilayah yang berbeda, di mana oleh pihak perkumpulan dititipkan kepada keluarga yang ada di luar bukit, jadi siapapun tidak mengetahui tentang asal usul mereka sendiri. Yang katakan tadi hanya berlaku untuk para anggota Pek Hoa Pang yang lain, ujar Hoa siang-siang sambil tertawa hambar, kemudian setelah berhenti sejenak terusnya lebih jauh, tapi kau, semestinya boleh dibilang paling istimewa. Bagaimanakah keistimewaan Tecu tanya Aie Angto semakin keheranan di samping ingin tahu? Benarkah kau tidak mengetahui tentang asal usulmu sendiri? Tecu benar-benar tidak tahu. Hoa siang-siang kembali tertawa seram. Kau tahu ibu kandungmu tidak lain adalah suhaumu sendiri. A-a-a-hal ini tidak mungkin, teriak Aie Angto dengan perasaan kaget bercampur keheranan. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, Hoa siang-siang mengamati wajah Aie Angto dari atas hingga ke bawah, kemudian katanya lebih jauh. Sejak pandangan pertama ku sewaktu bertemu dengan kau tadi, aku sudah mengenali kau sebagai putri kandung Hoa Tintin. Tidak. Tidak mungkin titik. Mengapa suhu tak pernah membicarakan persoalan itu dengan Tecu jerit Aie Angto? Hoa siang-siang tertawa semakin keji dan menyeramkan, setelah dia melakukan perbuatan terkutuk yang memalukan, bayangkan saja, apakah dia masih punya muka untuk menyampaikannya kepadamu. Lagi pula jika ketua Pek Hoa Pang ingin kawin dengan orang, perkawinan itu toh mesti diselenggarakan secara terang-terangan dan diketahui umum, bukan main serong dengan lelaki lain secara diam-diam dan main semimunyi. Suhu bukan manusia semacam ini, dia, tak mungkin melakukan perbuatan semacam ini, jerita Aie Angto terkejut dan gemetar sekali lagi Hoa siang-siang tertawa dingin. Dari mana kau tahu kalau dia tak mungkin melakukan perbuatan tersebut? Setelah dia berbuat serong dengan laki-laki, untuk menjaga mukanya, memangnya dia akan menceritakan aibnya itu kepada seorang budak cilik macam kau. Tidak sampai Aie Angto buka suara, dia telah berkata lebih jauh. Baik, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, apakah di atas dadamu terdapat sebuah tahilalat berwarna merah? Dengan wajah merah padam karena jengah dan suara gemetar sahota Aie Angto. Aku, ayoh kemari dan tunjukkan kepadaku. Aku, aku, tidak punya, seru Aie Angto dengan perasaan malu bercampur gelisah. Hoa Siang Siang segera tertawa dingin, dengan cepat dia menarik gadis itu ke hadapannya, kemudian berseru, pokoknya aku harus melihatnya. Dengan cepat tangan kanannya menyamar ke muka dan titik. Sereet pakaian bagian dadanya segera robek menjadi dua bagian. Dengan begitu maka seluruh dada Aie Angto yang montok menonjol besar itu menongol semuanya dari balik pakaian, ternyata betul juga, pada lekukan dalam antara kedua. Payudaranya itu memang terdapat sebuah tahilalat berwarna merah darah. Dengan perasaan malu bercampur gelisah Aie Angto menutupi payudaranya dengan kedua belah tangan, sementara mulutnya menjerit lengking saking kagetnya. Plok Hoa Siang Siang melepaskan sebuah tamparan keras ke wajahnya sambil mementak ketus. Perempuan tak tahu malu, siapa namamu? IHMM, kau masih berani menyangkal bukan anaknya Hoa Tintin? Tecu benar-benar tidak tahu, keluh Aie Angto dengan air matu bercucuran. Hoa Siang Siang kembali tertawa seram. Oleh karena di atas dada Hoa Tintin, ibu kandungmu itu terdapat juga sebuah tahilalat berwarna merah, maka kau yang jadi anaknya pun terdapat tanda yang sama, sekarang kau sudah mengerti? Kemudian selesai berkata dia bertepuk tangan dua kali sambil berseru, pengawal. Sau Hoa sekalian berempat yang berada di luar pintu serintak maju ke dalam ruangan setelah mendengar panggilain tersebut, sambil memberi hormat serunya budak siap. Sambil menuding ke arah Aie Angto, Hoa Siang Siang segera berseru keras, gusur dia pergi dari sini. Tsu Hoa dan Tehoa segera menyahut dan maju ke depan, lalu menggusur pergi Aie Angto dari situ. Sekulum senyuman yang licik dan keji segera menghiasi wajah Hoa Siang Siang, mendadak dia menggapai ke arah Sau Hoa. Cepat-cepat Sau Hoa maju menghampiri, Hoa Siang Siang pun menempelkan bibirnya di sisi telinga orang itu serta membisikkan sesuatu. Sau Hoa segera membungkukan badannya menerima perintah dan mengundurkan diri dari situ. Huan Chu Im dan Lengkeng Tu dipersilahkan menempati kamar tamu yang amat megah, ruangan tersebut sangat indah dengan perabot yang mewah dan menawan, pepohonan yang rindang dan aneka bunga yang harum baunya membuat suasana di sekeliling tempat itu sangat menawan hati. Berhubung kedua orang itu menyaksikan pelayanan yang diberikan Hoa Siang Siang selama ini sangat ramah dan sedikit pun tiada maksud jahat, maka kewaspadaan mereka yang ditingkatkan beberapa hari permulaan, tanpa terasa diperkendor kembali. Embun bunga mawar meski tidak memabukan seperti alkohol, tak urung mereka toh merasakan badannya ringan dan kepalanya terasa berat, maka sekembalinya ke dalam kamar, kedua orang itu pun melepaskan pakaian dan pergi tidur. Setelah tiga malam berturut-turut harus tidur-tidur ayam di atas kereta, sudah barang tentu mereka tak pernah tertidur nyenyak, tak heran kalau begitu menempel kasur, kedua orang itu sudah tertidur sangat nyenyak. Entah berapa saat sudah lewat, dalam kenyenyakan tidurnya, tiba-tiba Huan Chuim merasa seperti dibangunkan orang. Biasanya bagi seorang yang belajar ilmu silat, kendatipun dalam keadaan tertidur nyenyak mereka selalu sigap dan tajam pendengarannya, sayang sekali Huan Chuim terlampau lelah dan mengantuk malam ini, sehingga ia tak merasa sama sekali kalau ada orang telah menyusup ke dalam kamarnya. Tapi begitu ada orang mendorong tubuhnya, ia segera mendusin dari tidurnya, ketika membuka mata, segera dikenali orang itu sebagai Song Hoa, seorang di antara empat dayang Hoa siang-siang. Ketika itu Song Hoa berdiri di depan pembaringannya dengan membawa sebuah lentera cepat-cepat Huan Chuim melompat bangun, lalu sambil menengok ke arahnya dia berseru, Nona, aku mendapat tugas untuk mengundangmu, ayo cepat bangun seru Song Hoa ketus. Agaknya majikan mereka Hoa siang-siang memang seorang manusia yang sangat aneh demikian Huan Chuim berpikir, masa di tengah malam butas lagi orang sedang tertidur nyenyak pun, disuruhnya seorang palayan untuk membangunkan orang. Terpaksa pemuda itu melompat turun dari atas pembaringannya, mengenakan pakaian luar dan bertanya, Tahukah Nona, ada urusan apa siang-siang mengundangku asalkah sudah menghadap nanti, urusan toh akan kau. Ketahui sendiri, ucap Song Hoa dengan wajah dingin kaku dan membalikan badannya. Huan Chuim mengenakan bajunya baik-baik, menggembel pedangnya lalu berkata, Silahkan Nona. Song Hoa tidak berbicara lagi, dia membalikan badan dan segera beranjak pergi dari situ. Dengan mulut membungkam Huan Chuim mengikutinya keluar dari kamar tamu, menembusi kebun bunga dan entah mereka lewat berapa buah bangunan rumah berikutnya. Song Hoa yang berjalan di depan akhirnya berhenti dan memutar badan setelah memasuki sebuah pintu dan tiba di sebuah halaman kecil, sambil mengeluarkan sebuah kain hitam dari sakunya, dia berkata, Tempat ini merupakan tempat terlarang dari perkampungan Song Hoa San Cheng, kau harus menutup sepasang matamu sebelum boleh masuk ke situ. Kalau toh perkampungan kalian mempunyai peraturan begini, sudah tentu aku harus melaksanakan sesuai dengan peraturan, harap Nona serahkah kain hitam itu kepadaku, biar kuikatkan sendiri ke atas wajahku kata Huan Chuim sambil tertawa. Tidak aku yang akan mengikatkan untukmu kata Song Hoa dingin. Baiklah kata Huan Chuim kemudian, kalau begitu merepotkan Nona untuk mengikatkan buat diriku. Song Hoa segera menggantungkan lentera itu di atas tiang ruangan, kemudian mengeluarkan kain hitam itu dan menghampiri Huan Chuim, tapi berhubung tubuhnya lebih pendek daripada perawakan si anak muda itu, maka katanya kembali coba kau berjongkoklah sedikit. Huan Chuim menurut dan segera berjongkok, maka Song Hoa pun mengikatkan kain hitam itu di atas matanya dan mengikat tali simpul di belakang kepalanya itu. Selama ini boleh dibilang dia tak pernah berdekatan dengan seorang lelaki, tapi sekarang, untuk mengikatkan tali simpul di belakang kepala Huan Chuim maka tubuh mereka berada hampir berdekatan satu dengan lainnya, tiba-tiba saja dia mengendus bau lelaki yang tawar tapi amat merangsang perasaannya. Padahal bau itu sangat tipis dan tawar, tetapi bagi seorang gadis perawan semacam ia justru mendatangkan reaksi yang amat kuat, entah mengapa tiba-tiba saja perasaannya menjadi kalut, hatinya berdebar keras, tangannya menjadi gemetar dan sekujur badannya terasa panas, akibatnya ikatan tali simpul itu belum juga selesai dilakukan. Semakin gelisah hatinya semakin sulit tali itu diselesaikan dan semakin kalut juga perasaannya. Huan Chuim yang tunggu punya tunggu tetapi belum juga nampak pekerjaan itu selesai, akhirnya bertanya, Nona, sudahkah selesai? Belum, jawab Sauhoa pelan. Nada suaranya yang semula dingin dan kaku, kini telah berubah menjadi sangat lambat. Perlukah ku bantu dirimu? Tanya pemuda itu lagi. Kau, kau, tidak, tidak usah. Nada suara Sauhoa kedengaran agak gemetar. Akhirnya dia selesai juga mengikatkan tali pengikat metu tersebut, sekalipun dalam hati kecilnya dia ingin sekali berada dalam posisi demikian lagi, tapi dia tak berani berbuat demikian. Cuma satu perasaan aneh dirasakan olehnya selama ini, yaitu selama tubuhnya berdekatan dengan tubuh pemuda itu, maka timbul suatu perasaan hangat dari tubuhnya, dan perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Dengan wajah bersemu merah karena jengah, diam-diam ia mendesis lirih, kemudian dengan memperdengarkan suaranya yang dingin dan hambar katanya pula, nah sudah selesai. Huan Chuim segera bangkit berdiri, tapi katanya kemudian setelah mataku kau ikat dengan kain hitam, bagaimana caraku untuk berjalan? Sauhoa yang sementara itu sudah mengambil kembali lampu lenteranya, segera menarik tangan pemuda itu seraya berkata, mari ku tarik kau untuk meneruskan perjalanan. Ketika tangannya menyentuh tangan pemuda itu, kembali secara tiba-tiba Sauhoa merasakan tubuhnya seperti disambar aliran listrik yang bertegangan tinggi, sekujur badannya segera gemetar keras sekali. Apakah nona merasa kedinginan Huan Chuim? Segera menegur, aku dapat merasakan tubuhmu sedang gemetar. Tangan Sauhoa memang sedang gemetar keras, tentu saja pemuda itu tak tahu kalau hatinya jauh lebih hebat gemetarnya daripada gemetar di tangan. Sebetulnya Sauhoa ingin mendengarkan suaranya yang lebih dingin dan kaku, tapi sayang berhubung hatinya sedang gemetar, secara otomatis suaranya turut terpengaruh juga. Maka katanya kemudian dengan sedih iaai, kau ini, mari kita segera berangkat. Dengan menarik tangan pemuda itu, dia berjalan menaiki anak tangga batu, memasuki ruangan gedung lalu belok ke arah sebuah bangunan rumah lain. Tiba-tiba Sauhoa menghentikan langkahnya sambil berkata, berdirilah di situ jangan bergerak Huan Chuim menurut dan berhenti. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerincingan nyaring, seperti ada sesuatu benda berat yang sedang digeser, diam-diam pemuda itu berpikir dengan keheranan. Aneh betul, apa sih yang sedang dialakukan? Sementara masih termenung, kedengaran Sauhoa sudah berkata, nah selesai sekarang kau boleh ikut aku turun ke bawah kembali sebuah tangan menarik tangannya. Lama-kelamaan Huan Chuim habis sudah kesabarannya, tak tahan lagi dia bertanya, bukankah Sian Chu mengundangku? Tempat macam apakah tempat ini? Kau tak usah banyak pertanyaan. Setelah menarik maju beberapa langkah, dari belakang tubuhnya kembali bergemas suara gemerincing yang sangat nyaring. Terdengar Sauhoa berpesan lagi. Kita sedang menuruti unda-undakan batu, kau mesti berjalan dengan berhati-hati sekali, jangan sampai membiarkan tubuhmu terjerembap ke muka. Dalam hati kecilnya Huan Chuim merasa semakin curiga, namun ia menurut saja dengan menuruti unda-undakan batu itu secara pelan-pelan. Untung saja ada Sauhoa yang menggandengnya, sehingga pemuda itu tidak menjumpai banyak kesulitan. Dalam keadaan beginilah dia menuruti belasan buah unda-undakan sebelum secara tiba-tiba Sauhoa berhenti berjalan. Sudah sampai kah nona tanya Huan Chuim kemudian belum? Di mulut Sauhoa menjawab demikian, sementara tubuhnya sudah membalik kemudian bisiknya lirih. Majikan tak akan mendengar pembicaraan kita selama kita berada di sini, kau harus ingat baik-baik, di kolong langit hanya binatang saja yang akan berbuat semaunya dengan saudara sendiri. Apa maksudmu tanya Huan Chuim dengan perasaan heran dan tak habis mengerti? Dengan sedih Sauhoa berkata, Aku hanya dapat mengatakan demikian saja, semoga kau dapat memahami maksudku itu serta mengingatnya selalu di dalam hati, sebetulnya aku tak boleh menyampaikan kata-kata tersebut kepadamu. Bila sangsi ketahuan majikanku, aku pasti akan dijatuhi hukuman mati, tapi berhubung, berhubung aku, aku merasa kau adalah orang baik-baik. Kalau dugaanku tak salah, tempat ini pastilah sebuah kurungan bawah tanah kata Huan Chuim kehranan, mengapa sih Sian Chu menyuruh nona membawaku ke tempat seperti ini? Majikan menyuruh kau datang menjumpai seseorang. Tiba-tiba saja Huan Chuim merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya. Hoa Sian Sian telah berjanji akan membantuku mencari ayah, Mungkinkah ayah disekap orang di tempat ini berpikir sampai di situ? Cepat-cepat dia bertanya. Siapa sih orang itu? Setelah berjumpa nanti, kau tak akan mengetahui dengan sendirinya, kata Sauhoa dingin. Kalau begitu mari kita cepatan sedikit. Sauhoa mendengus, lalu menggandeng tangan pemuda itu dan meneruskan perjalanannya turun ke bawah. Unda-undakan batu itu paling tidak mencapai 3.40 undakan lebih. Ketika selesai menuruni unda-undakan tersebut, Sauhoa baru berkata dingin, sekarang berdirilah dulu jangan bergerak. Huan Chuim sungguh dibuat tak habis mengerti oleh perubahan suara Sauhoa yang sebentar sedih, sebentar lembut, tapi sebentar kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi dingin dan sangat kaku, pikirnya dalam hati. Hoa siang-siang sendiri pun terhitung manusia yang gampang marah ataupun gembira tidak heran kalau para dayangnya ketularan watak seperti itu, suka berubah watak dalam sekejap mata. Menyusul kemudian ia mendengar suara kunci pintu baja dibuka orang dan Sauhoa mendorong punggungnya kuat-kuat sehingga dia maju ke depan. Sekarang kau boleh masuk ke dalam kata dayang itu ketus, ada seseorang sedang menantikan dirimu di sana. Sebagaimana diketahui, sepasang matuh Huan Chuim dikerudungi kain hitam sehingga ia tak pernah menyangka kalau tubuhnya bakal didorong orang dari belakang, tak kuasa. Lagi badannya terhuyung maju sejauh 4-5 langkah ke depan belam. Dari arah belakang dia mendengar suara benturan amat keras seperti ada orang menutup pintu baja keras-keras, kemudian disusul pula suara kunci yang berputar seperti mengunci sebuah pintu. Dengan keheranan Huan Chuim segera berseru, Nona, sudah kau dengar suara-suara itu tak terdengar suara jawaban dari Sauhoa. Bolehkah ku lepaskan kain hitam penutup mataku ini kembali Huan Chuim bertanya. Namun tiada terdengar juga suara jawaban dari Sauhoa. Diam-diam Huan Chuim merasa sangat keheranan, pikirnya lebih jauh. Barusan aku mendengar suara pintu besi yang ditutup rapat-rapat, jangan-jangan dia telah menyekapku di tempat ini.